Intro Polres Kepulauan Seribu Gelar kegiatan rutin pelatihan fisik para anggota di tengah masa pandemi COVID-19 yang dilakukan 2 kali per tahun. Pelatihan ini dibagi menjadi 2 gelombang untuk menghindari kerumunan. Sebelum melakukan kegiatan pelatihan fisik rutin, para anggota sebelumnya sudah melakukan rapi tes. Kegiatan ini juga tetap mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penambahan kelas terbaru penularan virus COVID-19. Kabak Sumda Polres Kepulauan Seribu mengatakan, tujuan utama kegiatan ini untuk mengecek kesehatan dan kekuatan fisik para anggota, sekaligus merefresh dan menjaga keterampilan untuk menjaga diri. Sekaligus ngecek fisiknya juga dengan kesamaptaan jasmani itu, itu adalah dalam rangka mengecek kesiap-siagaannya dia, fisiknya bagaimana, kesehatannya. Nah kegiatannya urutannya tadi sudah kita cek suhunya. Semua anggota yang akan melakukan jasmani maupun bela diri, kita rapi terlebih dahulu. Dan ini teman-teman kita yang hasilnya non-reaktif. Nah kalau yang reaktif, kita sementara nggak ikutkan, kita akan rujuk untuk sweat. Tujuan latihan sendiri itu yang utama, bagaimana ngecek kesehatannya, kekuatan fisiknya, sekaligus merefresh, menjaga keterampilannya untuk jaga diri. Dari Jakarta, Nadia dan Ari, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.